Pada tahun ini, Andi Kusuma SHMKN telah memberikan mandat kepada seluruh ketua PAC IPK di setiap daerah untuk segera membentuk atau memilih ketua-ketua baru di setiap PAC yang ada di kota Batam, mengingat masa jabatan para ketua PAC akan segera berakhir. Pada hari Minggu, tanggal 24 November 2018, Andi Kusuma SHMKN menghadiri acara pelantikan dan penyusunan ketua PAC Nongsa dengan tema meningkatkan daya saing dalam rangka menyongsong pemuda kecamatan Nongsa terampil dan berkualitas. Acara pelantikan tersebut juga dihadiri beberapa ormas, pihak kepolisian, dan masyarakat setempat. Acara pun berlanjut dengan kata sambutan dari Ketua DPD Kota Batam dan juga sambutan dari Ketua DPD I Andi Kusuma SHMKN dan masuk kepada acara inti, pembacaan susunan kepengurusan ketua baru dan penyerahan bendera IPK yang diberikan oleh Ketua DPD II Hendrik Raja Gugug. Leonard Haro sebagai Ketua Terpilih 2018 hingga 2021 mengatakan bahwa dengan terpilihnya dia sebagai Ketua IPK PAC akan membuka program-program baru untuk kemajuan IPK PAC Nongsa, pembinaan mental, juga moral generasi bangsa. Kegiatan pelantikan IPK ini telah menjadi kegiatan yang kedua yang dilaksanakan pada beberapa bulan terakhir, pada bulan lalu Ketua DPD II IPK juga telah melantik Ketua Terpilih IPK PAC Jodoh. Andi Kusuma SHMKN selaku Ketua DPD I IPK Capri juga mengucapkan terima kasihnya kepada Ketua DPD II Hendrik yang telah membentuk IPK di setiap daerah melalui pelantikan-pelantikan Ketua Baru. Ya terima kasih untuk perwakilan RT RW yang dilakukan oleh Bapak Heri selaku RW 17. Terima kasih Pak Heri, selanjutnya dia telah berhasil membentuk setiap PAC di Kota Batam. Jadi harapan saya adalah IPK, loyalitas IPK, loyalitas keanggotaan itu yang ditingkatkan sebagai semboyan IPK setia dan IPK luar biasa. Andi Kusuma SHMKN juga langsung memberikan mandat kepada Ketua Terpilih untuk segera melantik ranting-ranting IPK yang ada di PAC Nongsa. Dari Batam ke Pulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.